KONSER TUNGGAL LESTI KEJORA KONSER yang digagas oleh Rizky Bilar ini diketahui akan disponsori oleh brand-brand ternama Indonesia, seperti salah satunya Prestig Produktion milik Rudy Salim. Namun, sayangnya jadwal konser tersebut masih dalam musyawarah, guna untuk mencari waktu yang tepat menggelar acara tersebut. Sebelumnya, Lesti Kejara bersyukur akhirnya kini dapat kembali berkarya di dunia entertainment. Bahkan, Lesti tengah menyiapkan album baru yang saat ini masih diproses. Tentu, karir Lesti Kejara ini tak lepas dari dukungan suaminya, Rizky Bilar. Lesti Kejara sangat senang dan mengungkapkan bentuk dukungan yang diberikan Rizky Bilar. Alhamdulillah seneng banget, suami kan udah nyuruh dari kapan tau, support terus kalau buat nyanyi, terang Lesti Kejara. Lebih lanjut, Lesti Kejara mengungkapkan bahwa saat ini dirinya tengah disibukan dengan persiapan album baru. Lesti Kejara pun meminta doa masyarakat untuk menyiapkan album barunya tersebut. Kalau album insya Allah dalam waktu dekat ini sih sekarang lagi diproses. Mohon doanya aja, karena mesti menyiapkan lagu yang banyak juga kan, ungkapnya. Dalam kesempatan tersebut, Lesti Kejara juga menyampaikan banyak dukungan yang telah diterimanya selama ini. Suami Alhamdulillah, terus orang sekitar, orang tua, terus dari label juga, manajemen, luar biasa untuk mensupport karir aku. Dulu kan didampingi, disupport terus sama orang tua, sekarang udah punya keluarga yang luar biasa, jadinya bersyukur sekali, ucapnya. Tak hanya Rizky Bilar dan keluarga, para penggemar pun juga memberikan dukungan yang besar untuk Lesti Kejara. Apalagi sekarang bukan hanya Lesti Lovers, tapi ada juga Leslar Lovers, semakin besar masya Allah yang harus sangat disyukuri. Alhamdulillah, masya Allah bersyukur sekali, tuturnya. Lesti Kejara kembali meminta doa agar dirinya dapat terus berkarya dan memberikan yang terbaik di dunia musik. Doain aja mudah-mudahan ke depannya aku juga bisa terus berkarya, bisa terus ngasih yang terbaik untuk industri musik, khususnya musik dandut, tutup Lesti. Selain dari itu, Rizky Bilar mengaku senang lantaran kini Lesti Kejara kembali aktif menyapa penggemar di panggung musik. Bahkan, beberapa waktu lalu, Lesti berhasil memborong empat biala penghargaan pada SCTV Music Awards 2023. Lesti berhasil memenangkan beberapa kategori, diantaranya penyanyi dandut paling ngetop, video klip paling ngetop, lagu dandut paling ngetop, serta penyanyi paling sokmed berdasar polling tertinggi.